Halo Salsa Bila Iya Pak Itu tadi materinya judulnya apa ya Naya? Yang tadi Salsa kakak sudah baca sedikit Itu materi judulnya apa itu? Bisa kakak tahu? Halo Tidak dulu Salsa sambil keluarin aja Kakak juga mau Judulnya Thermal Expansion Oh pengembangan dari Itu ya suhu ya Thermal Expansion Kalau kurikulum internasional ini Harusnya kakak punya Kok dikirimnya kakak cuman dua doang? Cuman tugas aja itu ya? Ada video selagi cuman gak bisa dikirim Oh gak ada KPPT gitu ya? Gak ada Ya udah sebentar kakak mau Ini dulu ya tampilin ini Tampilin apa kakak mau download dulu Tampilin yang tadi Salsa Kasih ke kakak ya Bentar ya Hmm Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, ini contoh aplikasi dari keseimbangan energi. Terima kasih. Kemudian, tadi kakak lihat lagi. Oke, kakak keluarin dulu yang tadi sisanya. Oke, kakak coba lagi lihat. Yang satu lagi. Oke, Sasa. Ini apa tugas apa-apa? Itu tugas sih. Oh, tugas ya. Tapi kenapa data cuma satu sih? Katakan berapa minimum temperatur. Sedangkan di sini hanya ada, apakah ada, kayaknya ada apa, ada indikator-indikator yang kurang deh. Cuma diketahui cuma 200 meter per second doang. Ada dikasih rumus, di rumus susah-susah gitu nggak sama gurunya? Kok tiba-tiba cuma ada 200 meter per second, tapi tiba-tiba mencari minimum temperatur. Coba ya kita baca ya. Coba kakak baca ya. Ini bener nggak pengertian dari kakak ya? Seorang member FBI, namanya Hafiz, mau nangkap bandar narkoba, dia harus memilih baju anti peluru ya? Ya, anti peluru dengan, ya pokoknya rompi anti peluru dengan suhu yang dapat di, apa nih, dapat, nah kakak bingung nih katakan di sini. Apa ini artinya? With stand bulge when air. Sasa? Iya. Coba bantu kakak yang, kelihatan nggak tulisannya? Exum 2. Di. Hah? Kenapa? Exum 2 kelihatan? Iya. Ini artinya ini apa nih? Can withstand bulge when air. Di udara nih kali ya. Dapat suhu withstand bulge. Bulge ini kan peluru nih. Dapat. Mungkin dapat menahan peluru kali ya? With stand ya. Kemudian. ketika sampai di tujuan, di tujuan itu apa ya? Di tempat, apa ya? Di tempat, bertempat di, di markasnya kali ya. Ketika bertugas lah. Ketika sampai di tempat tugas, unsub fire a silver bullet. Jadi dia, unsub fire apa ya? Pokoknya, dia menggunakan, kira-kira ya, menggunakan peluru silver. Silver itu perak. Dengan kecepatan 200 meter per second saat di dalam peluru. Di dalam peluru lagi. Di dalam gun. Gun itu tembapan ya. Di dalam mulut tembapan. Katanya, dengan mengasumsikan bahwa, apa ya? Energi di dalam. Energi dalam tersimpan di, apa namanya, di peluru. Energi itu, maksudnya tersimpan di peluru aja. Jadi gak ada tersimpan di kecepatan. Collision apa artinya ya? Collision. Contohnya, kemudian dia menembakkan antara penjahat dan ada tembak-tembakan ya. Antara penjahat sama anggota FBI. Kemudian dia keluar. Keluar, terus. Unsub run out. Jadi mengeluarkan pelurunya yang silver tadi, yang perak. Diganti ke lead ballot. Lead ballot and firing lead ballot at the same time. Oke. Bisa bantu kakak gak yang lead ballot and firing lead ballot. Sasa? Ya, yang mana, Pak? Yang ini, nih. Coba, kakak, dari the unsub run out the silver ballots. Itu apa? Ini, kakak. Kasih kursor. Ini, kakak. Hah? Aku juga bingung lah kalau nanya. Oh. Berarti gitu, nih. Unsub run out the silver ballot and diganti keluar, delete ballot. Ya. And firing. Firing apa ya, Pak? Oh. Firing ini timah, ini, nih. Diganti dengan timah. Dan tembakannya pada kecepatan yang sama. Berapakah minimum temperaturnya? Berapakah suhu minimum yang dibutuhkan oleh member ini? Anggota FBI ini? Agar dapat sesuai dengan settingan ballot proof ini, anti peluru ini. Ini cuma diketahui satu doang, gimana bisa mencari ini. Ada data-data lain enggak? Salsa? Enggak. Waduh. Coba ya. Bentar. Ini konversi energi sih, kakak. Itunya. Kayak. Jadi kasusnya itu. Ketika peluru keluar. Dari suatu tembakan. Dengan kecepatan 200 meter per second. Dia punya energi kinetik di situ. Dia punya energi kinetik. Punya energi yang terpendam di dia. Punya energi terpendam yaitu sebesar setengah MV kuadrat. Jadi energi kinetik setengah MV kuadrat. Tapi di sini enggak ada masanya. Oke, enggak apa-apa. Terus di sini ada tameng. Tameng itu antik peluru lah. Enggak pilih balet proof tadi. Balet proof suite ya. Enggak pilih di sini ada tameng. Contoh seperti ini. Ini ada tameng. Terus peluru ini mengenai. Ya kan? Mengenai sini. Nah otomatis di sini katanya tadi. Apa lagi ya? Di sini tuh. Nah ini terjadi. Ini kakak masih agak ini juga. Ketika kena tamengnya. Nanti dia diubah energi. Jadi energi panas. Nah energi panas itu kan. Energi panas itu di sini. Kalor itu sendiri. Itu MC delta T ya. Nah ini masanya oke. Nanti dicoret. Tapi kan C-nya enggak ada. Delta T-nya juga enggak ada. Sama sekali enggak ada suhu di sini. Ya kan? Eh. Ya. Suhu awal sama suhu akhir juga kita enggak tahu. Tapi kalau C mungkin bisa dicari ya. C-nya C. C apa namanya? C. Si tadi. Apa sih? Perak ya. C perak nih. Kalau menurut kakak cara ngerjainnya ya begitu. Tapi data-datanya masih kurang, nak. Berarti ya setengah MV kuadrat sama dengan MC delta T. Nah ini M-nya bisa dicoret nih. Enggak-enggak gitu lah. Kan masa peluru. Nah jadi otomatis kita mencari delta T ini kan. Mencari penyelesaian delta T. Jadi kan delta T sama dengan. Cari aja sih. Ke bawah kan. Berarti setengah kali V kuadrat per C. Nah terus. Udah tinggal dimasukin. Tapi ini perubahan suhunya nih. Perubahan suhunya. Tapi enggak ada suhu awal-suah kita. Teman diketahui perubahan suhu. Nah. Ada enggak di... Itu di tabel tentang... Apa namanya? Tabel gitu mungkin atau apa tentang... Tentang... Ini apa kalor jenis dari perak. Ada enggak? Ada enggak di tabel di... Dikasih sama gurunya gitu materi gitu. Ya tahu, King. Tuh. Berarti. Mana dong. Coba ya. Kita cari di sini lah. Anggap lah. Oh iya. Kakak mau nanya lagi. Ansap ini tahu enggak maknanya? Gak ansap. Kalau kakak mau cari di internet. Bisa juga sih. Apa namanya? Kalor jenis dari perak ya. Kalor jenis perak itu berapa? Bentar ya. Kalor. Perak. Terus 30. Terus di sini. Kalor jenis perak sama dengan 230 J. per kilogram bajet celsius. Masih gitu besarnya. Ya gitu ya. Jadi tinggal dimasukin berarti jadi angkanya koma-komaan nih ya. Kayaknya. Berarti gimana? Berarti delta T sama dengan setengah. V kuadrat. Berapa V kuadrat? Berarti 200 kali 200. Berarti 4.000 ya. 40.000 ya. Dibagi 2. Jadi 20.000 disini. Dibagi C. C-nya itu 230. Ya kalau berarti tinggal 2.000 bagi 2.000 tiga. Kira-kira nih kakak. Ya soalnya kan ini kan cuma diketahui itu aja nah cuman. Jadi kita nih. 2.000 bagi 2.000 tiga. 87. Delta T 87 derajat. Suhu awalnya gak tahu. Jadi ya kira-kira segini. 87 derajat celsius. Ya ini dulu. Nah abis itu langsung ke roll 2. Udah di itu belum? Ini kakak perkirakan ya. Seperti ini. Di screenshot aja. Sudah di screenshot salsa? Sudah. Sudah ya. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua ini kakak pesul. Oke. Yang kedua ini suppose you pour hot coffee. Oke. Oke. Misalnya kamu nuangin kopi panas ke teman kamu. Ya kan? Ke temanmu. Terus ya. Dan satu dari mereka ingin, mau. Minum dengan krim. Krim itu ya. Krimer kali ya mungkin ya. Maksudnya ya. Minum krimer ya. Beberapa menit. Jadi krimer. Meminumnya dengan krim beberapa menit kemudian. Ya kan? Beberapa menit kemudian. Dan lalu diusahakan sangat mungkin lah. Sangat mungkin ya. As warm as possible. Sangat mungkin. Nah kemudian abis itu. Untuk mendapatkan kopi terhangat. Untuk mendapatkan ya. Untuk kita supaya dapat kopi terhangat. Kira-kira. Apakah. Haruskah. Orang tersebut nambahin krimer tepat. Nambahin krimer. Setelah kopi dituang. Atau sebelum. Atau sesat sebelum diminum. Gimana itu maksudnya itu? Gimana kalau. Jadi gurunya gak sering mengasih ini ya. Sering memberikan suatu apa namanya. Kayak permasalahan ya. Sasa. Paham gak maksudnya? Dengan kata-katanya. Terlalu. Hah? Gak terlalu. Gak terlalu. Jadi gini maksudnya. Jadi kan dia mau. Pengen kopinya itu paling panas. Jadi kan kalau kopi ini ya. Kita jelasin dulu ya. Kopi. Ini kopi. Anggap ini kopi. Ini apa namanya? Itu cangkir. Kalau dimasukin krimer ke dalam sini. Misalnya ini krimer. Misalnya ini krimer nih. Dimasukin krimer di sini. Masukin krimer ke dalam sini. Nanti akan mempengaruhi suhu kopi. Jadi. Paham gak maksudnya? Jadi kalau misalnya kopi. Misalnya udah ada isi kopi nih. Terusnya dimasukin krimer. Nanti akan cepat mendinginkan suhu kopi itu. Itu yang dinamakan asas black. Itu nanti kakak jelasin. Udah ngerti belum apa? Udah paham apa? Belum. Jadi tujuannya krimer itu. Kalau dimasukin bareng-bareng kopi. Pasti kopi ini cepat. Bukan cepat dingin sih. Akan lebih cepat. Bisa dikatakan lebih cepat dingin. Dia padahal gak pakai krimer. Jelas kan? Nah pertanyaan dari soal ini adalah. Dia. Nah gini ya. Gimana ya kata-katanya? Lebih baik. Gimana kalau ingin mendapatkan kopi yang paling anget? Itu saat si kopi dituang. Saat yang lebih bagus itu gimana? Ini kan ada teko nih. Teko gimana gambarnya ya? Tekko. Di sini ada teko ya. Nah gitu lah. Kira-kira. Nah gitu ya. Nah jadi ini kan teko nih. Nah jadi maksud dari soal ini. Lebih baik, lebih cepat, lebih panasan mana? Kalau misalnya ini nih udah dikasih. Misalnya apa namanya? Di dalam cangkir ini. Di dalam cangkir ini ada krimer. Terus tuangin kopi. Terus dituangin kopi ke sini. Gitu ya. Dituangin kopi ke situ. Dituangin kopi ke situ. Atau begini. Atau begini. Yang kedua kasusnya. Akan buatin lagi di bawah sini. Dia nuangin kopi dulu. Dia masukin kopi dulu. Masukin kopi dulu. Baru dimasukin krimer. Masukin krimer ke sini. Nah gitu. Jadi intinya lebih cepat. Kalau misalnya. Kalau misalnya begini kasusnya ya. Kayak ini lebih cepat mana gitu kan. Jadi saat dia nambahkan krim setelah kopi dituang atau sebelum diminum. Lebih cepat mana. Nah jadi. Di sini terjadi pemikiran nih. Terjadi pemikiran di sini. Kalau yang ini. Kalau yang ini ya. Ketika dia ada krimer. Dituangin kopi ke dalam sini. Otomatis dia langsung tercampur. Benar nggak? Di sini otomatis langsung tercampur. Dia langsung mulai pecah kan. Langsung mulai larut. Langsung mulai larut. Kalau ini. Karena panas. Larut juga. Ya larut juga. Sekarang pertanyaan kakak. Di soal ini tidak ada tulisan diaduk ya. Tidak ada tulisan diaduk di situ. Kalau tidak ada tulisan diaduk. Berarti kan otomatis. Ya lebih bagus yang ini. Yang ini lebih cepat dingin. Yang ini masih agak panas. Karena dipercampurannya kurang rata. Itu jawabannya. Gimana dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi ada A sama ada B ya. A dan B. Berarti kalau ingin mendapatkan kopi terhangat. Kopi terhangat. Yaitu yang B. Yaitu yang B. Jadi alasannya. Alasannya. Alasannya karena B. Karena alasannya B. Krimer. Di situ adalah krimnya. Belum larut sempurna. Belum larut sempurna. Sebentar ya. Di sini. Dia krimnya belum larut sempurna. Belum larut sempurna. Tapi kalau yang bagian A. Itu. Bagian A. Krim lebih cepat larut. Nah gitu. Krim. Cepat. Larut. Walaupun gak sempurna juga. Mungkin kan cuma kena tuangan doang kan. Cepat larut. Lebih cepat larut gitu aja ya. Lebih cepatnya ada tulisan lebihnya. More quick. Ya kan. Larut tuh apa sih? Inggrisnya. Jadi. Jadi lebih. Lebih. Lebih cepat larut. Jadi yang ini ya. Lebih ini ya. Tulisan ini. Lebih cepat larut. Nah gitu. Ya. Karena. Si krim ini adalah. Dapat. Membuat. Kalau krim ini. Bercampur sama ini. Dia akan otomatis. Nanti suhunya akan tuh. Lebih cepat turun. Jadi karena B belum larut. Berarti ini akan mendapatkan. Maka B akan mendapatkan. Akan lebih panas. Akan lebih hangat. Maka akan lebih hangat. Sedangkan yang ini kurang hangat. Karena sudah lebih cepat. Karena lebih cepat larut. Maka. Akan kurang hangat. Kurang hangatnya. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 energía. Yang disinilah terjadi. Titiknya adalah disini. Titiknya ada disini. Ini adalah suhu saat 80 derajat. 80 degrees. Apa? Celsius degrees. Ini 80. Jadi otomatis karena yang warna hijau, yang warna hijau ini menunjukkan dia kalor itu naik. Kalau suhunya naik, berarti ini namanya kalor terima. Kan tadi ada istilah. Apa tadi Kakak tulis? Q terima. Ya kan? Itu sama dengan Q lepas. Jadi yang warna hijau ini Q terima. Yang warna hijau ini Q terima. Katanya ada key in, ada key out gitu ya. Ya boleh lah. Key in ini 1, 2. Bagus nih. Terus Q out, key yang keluar. Keluar itu dia melepaskan panas. Melepaskan panas maksudnya. Itu nomor 3 sama nomor 4. Tinggal dimasukin aja nilainya. L1, L1, M. Apa nih? Tetap ya, M-nya M water juga. M water, ini kan ice kan? Ice ini. Nah ini water. Kalau udah sampai di titik 2, kalau sudah sampai di titik 2, kalau sudah sampai di titik 2, ini sudah menjadi air. Sama, titik 3 juga sudah menjadi air juga. 3 juga air juga. Titik 3 ini, ini posisinya air juga. Pokoknya posisi yang miring ini air. Posisi yang miring ini adalah posisi air. Ini air nih. Yang ini air nih. Ini air. Makanya ini 80 derajat kan? 80 derajat air. Air lah Pak. Air itu water. Water murni. Nggak ada S-nya. Ini air. Jadi ini air di sini. Itulah kondisinya. Ini kondisinya air. Nah yaudah. Tinggal dimasukin rumusnya tadi. MS x LS. Nah kalau air itu nggak ada. Adanya C. tidak ada L ya kan? Nah M C delta T. Ya kan? M C delta. Ini M ice ditambah M water. Nah water itu yang nomor 2 ya. Terus ini apa nih? Ice C-nya C water. C water. C water. Terus M. Terusnya di bawah ya. Nah. Terus begini. Ini kan disuruh nyari air ya. Berarti air itu kan 460 ini gabungan antara air AM water ditambah sama M mix. Ini 460 ini M water tambah M ice kan? Masa air tambah M water. Nah jadi kayak gitu. Jadi harusnya ini... bentar kakak air dulu 460. Min X kali 80. Ini udah bagus. Ini X kali 1 kali 80. Oh ya. Jadi ini kayak seakan-akan dipisah gitu antara air sama water. Makanya ice ini. Ini kan yang kasus yang warna kakak. Garis yang warna biru. Kakak garis warna biru yang ini. Ini kondisi S. Ini S. Jadi peleburan S. Warna biru itu peleburan S. Nah kalau yang ini air. Peleburan air itu melebur. Yang warna ini air. Nah terus kalau yang ini. Kalau yang ini apa? Sudah jadi A. Air. Yang warna hijau nih. Ini udah air ini. Udah air. Ya. Kenapa ini air aja? Karena air itu disini masih dingin gitu ya. Dingin sekali. Makanya dia harus pakai air ya. Masa air dikali 80. Air itu juga masih bentuknya itu kayak es gitu. Ini es murni. Nah kemudian kalau udah sampai sini. Nah ini yang ini. Yang warna merah. yang ini masih uap nih. Masih uap. Yang ini masih uap. Kalau yang ini sudah yang di bawah. Yang warna apa ya? Ungu aja ya. Warna ungu ini menunjukkan sudah air. Eh samain aja kayak warna ini ya. sama-sama air. Ini air. Nah jadi seperti itu. Ya. Ini air. Jadi yang jadi yang posisi warna oran ini udah miring ya. Sudah berubah jadi air. Ya. Sedangkan yang warna hijau eh warna apa nih ya. Bawah ya. Yang warna yang kakak garisin warna biru. Ya. Yang kakak garisin warna biru. Itu adalah es. Nah. Terus ya kalau yang warna oh ini udah air. Warna hijau ini apa nih? 460 ini es. Kok kok ini masih kok air ya? Ini yang tepat es ya. Aduh. 460 oh ini ini udah air bener. Ini sudah air ya. Disini sudah air. Ini posisinya pokoknya posisi yang sasat. Pokoknya warna yang warna oran sama warna hijau yang digaris oran sama hijau itu sudah jadi udah jadi miring begini nak. Nah. Udah miring begini kondisinya. Nah. Itulah yang dikatakan asas black. Ya. Terus di hitung-hitung-hitung-hitung-hitung didapat X-nya 360 gram. Kan. Jadi X ini kan masa dari water. water. Nah. Kakak mau kasih ini. Share screen. Ini aja nih. Kakak mau buka. Ini. Sebentar ya. Contoh materi. Ini kurikulum kurikulum dari ini. Kakak stop share dulu. Sebentar. si itu keluar-keluar. kolis paha. relaxa. wow. Qua. selamat menikmati 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 iya iya berarti 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 oke selamat menikmati menikmati L 100 gram 100 gram 100 gram selamat menikmati selamat menikmati ini 200 gram ini 200 gram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang fear yang terima yang terima yang terima yang terima 20 gram yang terima yang ke-2 yang di ke-2 Kayak gini Yang ini namanya Ki 2 Yang Ki 2 itu yang ini Yang ini namanya Ki Ki 3 Ini Ki 3 Kalau yang ini namanya Ki 1 Ini namanya Ki 1 Ke bawah turun Ya Nah yaudah berarti langsung saja Pakai rumus Berarti karena dia turun Berarti Ki lepas sama dengan Ki terima atau Ki terima sama Ki lepas Atau bisa dibalik Kakak langsung tulis saja disini Nah Ki 1 Ki 1 kan ini wujudnya air kan Ki 1 ini wujudnya air Nah kakak Tulis lagi ini wujudnya masih air Kenapa air? Karena dia posisinya miring Ya Kalau miring itu pasti air Kalau air berarti dia pakai MC delta T Gitu Jadi Ki 1 ini posisinya air Ini air Kalau Ki 3 Posisinya apa? Ki 3 Air juga Kalau Ki 2 Ki 2 posisinya ini masih S Nah Jadi Kalau misalnya Ki 1 Kalau dikasih ini kan Ki 1 MC delta T M air Kali C air Kali delta T air Terus kalau yang Ki 2 nya Ki 2 nya ini Ki 2 Eh tadi M1 nya masih M1 nya ini ya Sekarang Ki 2 Ki 2 ini kan Bentuknya ini adalah S kan Hanya M kali L saja Jadi masa S kali L S Terus ditambah Kalau disini Apa? Udah air kan? Berarti MC delta T Harus 3 rumus MC delta T Kalau ini ML Iya kan ML Oke seperti itu Oke Setelah itu Setelah itu Langsung dimasukin Angka-angkanya Karena ini 200 kan Berarti Masa air 200 Nah Ini 1 kalori gram Per derajat Celsius Berarti kan Pakainya kan dia kalori Yaudah Karena dia gram Satuannya pakai 1 aja 200 kali 1 Nah Terusnya delta T Delta T itu suhu antara ini Berapa sumbernya Perbedaannya 50 kurang T kan Berarti 50 min T Sama dengan Sekarang S Masa S berarti 100 gram Tulis 100 Kali L S Nah L S nih L S mana L S Kalau jenis S itu Ini adalah Ini 80 disini Kalau jenis S adalah 80 Ini ada 80 disini Diketahui Ini 1 tadi Diketahui Ya Terus Berikutnya Yang terakhir adalah Q3 Q3 Kan setelah dia S ini Sampai disini Dia udah berubah jadi air Q3 ini maka wujudnya air Berarti M S Eh M air Kali C air Kali delta T Air Ya Berarti masukin lagi 100 C nya airnya 1 Sama kayak ini kan Nah Dari sini sampai sini kan T dikurang 0 kan Karena suhu disini Adalah suhu 0 derajat Juga Suhu yang di mana nih Suhu yang disini Masih 0 derajat nih Tapi sudah berubah Jadi air Kalau disini 0 derajatnya air Sudah Ya Udah dimasukin Dihitung-hitung-hitung Didapat Temperaturnya Besarnya 6,67 derajat Cel C Begitu Oke Boleh di Screenshot Tapi ini Sama ya Karena ini kurkulum Ini kurkulumnya Kurkulum Indonesia Terus sebentar Buka Kalau mau tersusut Boleh Kak yang Assess Black Aku belum screenshot Yang mana Assess Black Oh Assess Black Rumusnya Iya Ini kakak tulis disini aja ya Assess Black Itu Rumusnya adalah Q itu kan Yang itu Key Key in Harus sama dengan Key out Tadi Ini asas Black Key terima In itu terima ya In itu terima Sedangkan out itu keluar Ya Nah seperti itu Coba kita lanjut lagi ke bawah ya Lihat lagi Udah That's what it's good Udah Udah Kakak hapus Sasa kapan Kembali ke Ke itu Boardingnya Aku gak boarding Oh Sasa gak boarding ya Iya boarding Aisyah Oh Aisyah Boarding Iya Aisyah gak bisa diubungin Tadi kakak Iya Aisyah Udah pergi ke boarding schoolnya Oh udah pergi Udah Oh gitu Punya kontaknya Punya Oh punya Siap 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 Nah Berikutnya nih ada lagi nih Nah ini sama Seperti tadi Kakak Kakak soalnya Gak bisa lihat Itunya Gak bisa lihat Itunya itu ya Gak bisa lihat Itunya Salsa nih Jadi Apa Videonya belajar apa aja sih Gitu maksudnya Nah jadi Kakak Jadi gak ada Leburnya Gak ada M kali L Tadi kan Ini kan air Masanya 100 gram 20 derajat Karena suhu 20 derajat Dicampur Berada pada wadah Terbuat dari bahan Yang memiliki Kalor jenis Jadi bahannya ada Kalor jenisnya Dan masanya juga ada Apa namanya Wadahnya Kedalam wadah Kemudian dituangkan Air panas Suhunya 90 derajat Nah jadi Si wadah tersebut Dia juga Menerima kalor Si wadah ini Makanya dia harus Menggunakan rumus MC delta T juga Ya Kenapa Karena Kenapa kok Ada kakak Bisa berpikir Seperti itu Karena disini Ada kalor jenis Wadah Dan ada Masa wadah Ya kan ya Nah jadi Nanti ada Ada tiga 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 kalor Yang dikerjakan Jika Kalor jenis airnya Udah ada Tentukan Sewakil dari air Sampuran Sama kayak tadi Kasusnya Ya Cuman ini bedanya Ini aja ya Ini kan Kasusnya Yang ini Yang warna Orang Itu Menunjukkan Key in Ya Ini menunjukkan Key in Key in ada dua Ya Menerima kalornya Ada dua Yaitu air dinginnya Menerima kalor Dan wadahnya Menerima kalor Sedangkan yang warna Merah Ini Q out Itu apa Jadi Q out itu Panas itu Dikeluarkan Tujuannya apa Memberikan kepada Key in Sedangkan si panas Yang si air Sama si wadah ini Dia nerima Panas Gitu Maksudnya In sama out ini Adalah bisa dikatakan Panasnya ya Oke Nah diketahui Sudah Ini data-datanya Data-datanya Misalnya data itu Kayak yang diketahui Air panas 800 gram C nya diketahui Air dingin 100 gram Bukan air dingin sih ya Air biasa ya Gak dingin juga Maksudnya 20 derajat Lumayan dingin ya 20 derajat ya Jadi Dingin sedikit ya Nah ini kan Satu kalor per gram Wadahnya juga Ditulis Yaudah tinggal dimasukin aja Kayak gitu juga Ya 800 Ya Kali satu Kenapa Ini yang makni Ya Mas tau ya Kakak kasih nama-nama Key satunya Ini 800 Ini berarti Punyanya air panas nih Ini punyanya air panas Karena 800 Berarti 800 Masa air panas Berarti ini Key nya Key lepas nih Ya Ini key lepas Nah ini air panas Dikali satu Dikali 90 min T Kenapa 90 min T Karena Kan tadi Kita gak tau Sungguh T ini Dari 90 ke T ini Berapa selisih suhunya Gitu maksudnya 90 min T Makanya 90 dikurang T Delta T Delta T Jadi Q itu kan Ada dua rumus Ya kan Q itu ada dua rumus Q yang Dua rumus itu Apa Yang pertama Tiga rumus dulu M Dikali C Kali Kali Delta T Kan gitu kan Nah gini Nah ini adalah Kondisinya Biasanya Posisinya miring Begini nih Kalau di grafik Nah terus Namanya Saat Ada kenaikan suhu Gitu lah Jadi maksud Miring ini ada kenaikan suhu Ada delta T nya Yang kedua Yang kedua itu Yang kedua itu M Dikali Dengan L Nah Kayak gitu Kondisinya gimana Jadi cuman gak ada Gak ada perubahan sumunya Kondisinya dia Kalau di grafik Dia garis Garis lurus gitu Ya Garis lurus Jadi seperti itu Nah makanya disini Karena gak ada S Gak ada uap Ya Karena disini gak ada S Gak ada uap Maka tidak ada Kita menggunakan M M kali L Ini kan air panas Terus lanjutin lagi Ya Ini yang 100 ini Berarti Suhu airnya Air dinginnya Masa air dinginnya Masa air dingin 1 Berarti T Min 20 Karena suhunya 20 Dua-duanya Ya Air sama tempat 20 Ya Air sama tempat 20 Terus ditambah lagi 200 MC 0,2 ini Dari wadah Sekarang yang wadah Nah ini wadah Jadi Kalau kakak tuliskan Gini Ini yang buat Ini yang bagian sini Ini adalah Untuk 200 ini Untuk yang wadah Kalor yang Yang buat wadah Nah Kalau yang ini Untuk apa tadi Air 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 biasa Air dingin Katanya Air dingin Kalau yang ini Ada air panas Air Nah Kayak gitu Air panas Air dingin Sambil ini Air one Nah Jadi Langsung dimasukin Ya Nah Terus Kalau bisa sih Emang Dihasnya Sederhanain Di Coret Terus Dikaliin Terus Pindah ruas Nah Ya kan Gitu ya Nah Didapatlah Hasilnya Hasilnya Berapa Nah Hasilnya Ternyata Suhu Airnya 79,5 Ya 79,5 Berarti turunnya Cuman sedikit Ya Turunnya Cuman sedikit Dari 90 Ke 79,5 Ya 79,6 Lah Ini kan Berarti turunannya Cuman sekitar 20-an lebih Eh Sepuluhan lebih Sepuluhan Lebih Nah Terus Sebentar Kakak mau Jelaskin lagi Nanti ada Perpindahan Panas Satu lagi Jadi Udah Udah ngerti Materi ini Ya Terus Kakak Balikin lagi Terus Sebentar Nah Kalau mau Disrensuit Boleh Disrensuit Sasa Sudah Sudah Oke Nah Abis itu Kita materinya Konduksi Perpindahan Panas Secara Konduksi Nah Kakak Kakak Share lagi Nah Kakak Kasih Itunya Apa namanya Permasalahan Kasusnya Jadi Kayak gini Nanti Jadi Perpindahan Panas Secara Konduksi Perpindahan Panas Konduksi Jadi Konduksi Jadi Konduksi Itu adalah Perpindahan Panas Ya Perpindahan Panas Tanpa 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 Memindahkan Partikelnya Memindahkan Memindahkan Partikel Z Partikel Z Jadi contohnya Pada Benda Padat Nah Pada Benda Padat Pernah Kan Mungkin Salsa Kalau Kalau Lagi Membuat Teh Panas Jadi Pada Saat Memegang Sendok Sendoknya Dari Logam Terusnya Buat Ngaduk Ngaduk Apa namanya Itu Gula Terus nanti Sendoknya Ikut Panas Juga Nah Berarti kan Panasnya Berpindah Panasnya Berpindah Di situ Jadi Panas Yang berpindah Itu Panasnya Bukan Partikel Si sendoknya Itu Pindah Enggak Tapi Berpindahnya Itu Itu Panasnya Yang berpindah Kalornya Yang berpindah Nah Nanti Ada Nah Konduksi Ini Di bangku Senior High School Itu Rumusnya Biasanya Tergantung 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 Apa namanya Kalau misalnya Kakak ambil Variable Kalau kakak ambil Variable Kakak sih Lebih suka P P sama Dengan Rumusnya Seperti Ka Delta T Per L Kakak Jelasin Dulu Maksudnya Ini Apa Ya K Ini K Ini Menunjukkan Konduktivitasnya Konduktivitas Ben Benda Kita diketahui Ya Konduktivitas Benda Konduktivitas Bendanya Halo Kak Ya Jadi Ini Konduktivitas Benda A Ini Luas Penampang Luas Penampangnya Luas Penampang Kemudian Yang terakhir Ada lagi Delta Ada L dulu L Ini panjangnya Panjangnya Logam Nah Misalnya panjangnya Ini harus logam Soalnya Kalau kayu Tidak berlaku Nah Delta T Perbedaan Suhunya Delta T Selisi Suhu Perbedaan Suhu Juga Ini Kakak Kasus Kayak Misal 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 Disini Ada Suatu Batang Disini Ada Suatu Batang 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 Panjang Seginilah Anggapnya Kita Buat Ambil Kita Dua Dimensi Aja Kelihatannya Gitu Ya Nah Ini batang Nah Yang Dikatakan A Oh iya Berarti Kita Buat Dikit Yang Dikatakan A Ini Jadi Ini Ini Ada Luasannya Gitu Jadi Misalnya Contoh Tiga Dimensi Dibuat Maka Kala Agak Rapi Dikit Bisa 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 Tiga Jadi yang dikatakan tadi L ini panjang dari sini ke sini Jadi L itu yang ini L Panjang dari sini sampai sini Nah itu L Terus kalau Apakah A itu ini KK arsir warna biru KK arsir warna biru Birunya biru tua Nah ini yang dikatakan luas penampangnya Itu A Kemudian konduktivitas nanti diketahui Di soalnya pada umumnya Nah perbedaan suhunya itu apa? Perbedaan suhu Misalnya seperti ini Suhu yang ada di sini Ini kan ada T Ini ada T1 Ini ada T2 Nah jadi perbedaan suhu itu Antara ini sama ini Jadi delta T ini Delta T itu adalah Bisa T2 dikurang T1 Tergantung mana yang gede Berarti delta T ini Artinya kalau kakak lanjutin Maknanya adalah Sisi suhu ya T2 dikurang T1 Atau enggak bisa dikembalikan Tergantung yang besar Nah seperti itu Nah kemudian Kok Mengapain Ngomongin masalah seperti ini Nanti gini Misalnya contoh Kasusnya jadi kayak gimana kak Misalnya Kalau misalnya dalam kehidupan seharian Nanti Yang bagian sebelah sini Misalnya contoh Yang bagian sebelah sini Dipanasin Sama api Gitu kan Dipanasin sama api Nanti Panasinnya akan berpindah Kesana Nah misalnya Panasinnya akan Berpindah Sama seperti kasus tadi Sendok Kasus send Sendok tadi Jadi panas itu akan berpindah Nah inilah Konsepnya Inilah konsepnya Jadi Nanti akan ada mungkin Diajar sama guru Gurunya Salsa ya Tentang konsep Konduksi ini Yang akan berpindah Panasnya akan berpindah Karena Otomatis kan T2 Lebih besar daripada T1 Berarti T2 Lebih besar Daripada T1 Di kasus ini Oke itu materinya Pas jam 6 Boleh di screenshot Salsa Masih dengar kakak Iya kak Oke Berarti Gak ada pertanyaan ya Kalau misalnya Dikas soal Nanti kalau Misalnya soalnya Gimana sih kak Boleh nanti kakak Karena kakak Udah punya WA Salsa Kakak kirim ke WA Aja Nanti contoh soalnya Ini kakak Kakak fotoin ya Kakak langsung kirim ke kakak Nanti Biasanya sudah langsung Tipenya kayak begini Nah nanti kalau Biasanya Ntar dulu Satu kali lagi Sebentar Nanti Kasusnya Biasa soalnya Gak begini Nanti ada sambungan Jadi kayak Sambungan itu Gimana sih maksudnya Sambungan Jadi ada dua bahan Yang berbeda Nanti di Soalnya kayak gini Misalnya Kakak buatin ya Sebentar ini Misalnya panjangnya Segini Ini bahannya Beda Nah Terus nanti Disambung lagi Disini Disambung sama Bahan yang berbeda Lagi Misalnya Tapi mungkin Panjangnya lebih pendek Atau kita kan Nah Terus Saya kasih Seperti ini Bentar kakak Kasih kasusnya dulu Bentar Nanti Biasanya soalnya Disuruh mencari Suhu sambungan Suhu sambungan Itu disini Nah nanti disuruh Mencari suhu T ini Nah gitu Suhu sambungan Dimana Kalau yang suhu Yang disini kan Contoh T2 Yang ini T1 ya Ini T2 Yang ini T1 Nah Terus gimana Kalau misalnya Suhu sambungan Begini kak Nanti pakai Ini Ini berharga Jadi Ini dibuat 1 2 Nanti ngerjain Soalnya seperti ini Caranya Yaitu K1 Kali A1 Dikali Delta T1 Per L Besarnya Sama dengan K2 Dikali A2 Dikali Delta T2 Dibagi L 2 Nanti Rumusnya Mengertiannya pakai Rumus yang ini Nah gitu ya Jadi segitu Nanti kakak Coba Kirim ke salsa Nah Boleh screenshot juga Kalau misalnya Kaksusnya 2 Begini 2 bahan Ini contohnya Oke berarti cukup ya Kita belajarnya hari ini Nanti kakak langsung kirim Ke adek Tipe soalnya Nanti boleh aja Dikerjain latihan Gitu Gak apa-apa Kalau nanti Boleh Aku belum Ngerti itu kak Ya Tadi ada kakak Tadi ada kakak Vitor Keluar lagi ya Kakaknya Oh keluar lagi Yaudah Oke dari kakak cukup ya Sasa Iya Semoga Belajar hari ini Semoga Belajar hari ini Bisa bermanfaat Kalau misalnya Ada yang Mau ditanyakan Ada yang Gerdas Dari Sekolah Atau Nanti abis ini kakak Mau kasih Contoh soalnya Nanti boleh WA kakak ya Kurang lebih kakak Mohon maaf ya Sasa Baik Sasa Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Oke Oke selamat menikmati